selamat menikmati mohon izin untuk teman-teman untuk di sesi dokumentasi ya isi screenshot ya kak terima kasih banyak ya Zafira sudah menyempatkan oncam terima kasih oke apakah share skinnya sudah terlihat sebelumnya perkenalkan nama saya Yuki Salviani mahasiswa studi independent batch 6 dari kelas UA UX asal kampus saya Universitas Catur Insan Cendekia pembahasan kali ini akan mengenai teknik UX research persiapan untuk wawancara jenis-jenis pertanyaan wawancara terus tools untuk wawancara apa itu UX research UX research merupakan pengalaman pengguna yang salah satu faktor penting dalam keberhasilan produk dan layanan digital yang berupa aplikasi atau website memahami kebutuhan preferensi dan perilaku pengguna menjadi landasan utama untuk mencapai pengalaman pengguna yang optimal ada pun teknik UX research yang memungkinkan perusahaan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebutuhan dan preferensi pengguna pengguna perusahaan dapat membuat produk atau layanan yang lebih sesuai dengan harapan pengguna terdapat beberapa teknik dalam penelitian UX yaitu sebagai berikut wawancara pengguna atau user interview yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung dengan pengguna untuk mendapatkan pengumpulan informasi tentang kebutuhan perilaku dan preferensi pengguna pertanyaan terbuka dapat lebih mendorong peserta untuk berbagai pengalaman dan pendapat mereka secara mendalam selanjutnya ada studi lapangan atau observasi teknik observasi dalam UX research melibatkan pengamatan terhadap perilaku pengguna secara langsung dalam lingkungan asli mereka untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan dengan melakukan observasi peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengguna benar-benar menggunakan produk dan mengatasi masalah yang muncul selama proses tersebut selanjutnya ada survey questionnaire yaitu mengumpulkan data dari sekelompok orang secara tidak langsung untuk mendapatkan perspektif umum untuk menjaga audiens yang lebih besar pengembang dapat membuat survey questionnaire online untuk mengumpulkan data dan umpan balik dari audiens pertanyaan dapat berupa pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan berbagai tanggapan atau pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang menggunakan skala tertentu desain questionnaire UX research yang efektif memerlukan perencanaan yang matang untuk memastikan pengumpulan data yang akurat dan relevan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk merancang questionnaire UX research yang efektif meliputi tentang tentukan tujuan yang jelas pertanyaan yang tepat skala pengukuran yang tepat pengujian questionnaire kombinasi instrumen penelitian pemilihan pengguna yang sesuai tes dengan satu pengguna mengamati perkataan dan aksi pengguna menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif selanjutnya ada usability testing usability testing merupakan metode dalam UX research yang digunakan untuk mevaluasi sejauh mana prototipe suatu produk dapat digunakan oleh pengguna dengan efektif dan efisien dan memuaskan berikutnya ada AB testing testing merupakan teknik perbandingan antara dua versi design produk atau layanan untuk menentukan mana yang berkinerja lebih baik berdasarkan metrik yang telah ditentukan eksperimen A atau B testing dilakukan kepada kelompok pengguna yang berbeda dan masih banyak teknik lainnya saya akan menjelaskan salah satu teknik UX research yaitu wawancara wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam UX research yang memfasilitasi dialog langsung antara responden dan peneliti tasaran dan target yang diwawancari harus memiliki kelompok pengguna yang potensial untuk produk atau layanan yang sedang diuji sebelum wawancara peneliti perlu mempersiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur akan menjadi acuan selama wawancara pada saat wawancara peneliti perlu memperhatikan kenyamanan yang diwawancara misalnya dengan membuka percakapan wawancara secara ringan untuk menciptakan suasana yang cair sehingga mereka merasa aman untuk berbagi pengalaman mereka peneliti juga harus menjadi pendengar yang aktif dan mendengarkan dengan seksama agar dapat menghasilkan informasi yang mendalam selain itu peneliti juga perlu menanggapi secara nonverbal seperti ekspresi wajah bahasa tubuh dan tanda-tanda nonverbal lainnya hal ini dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu dalam membaca perasaan atau reaksi yang diwawancara dalam wawancara peneliti juga harus bisa fleksibel responden terkadang memberikan tanggapan unik atau informasi tambahan yang muncul selama wawancara yang dapat menjadi sangat berharga namun manajemen waktu yang baik juga merupakan kunci dalam wawancara UX Research pastikan semua topik yang direncanakan dibahas tanpa terlalu tergesa-gesa atau terlalu berlarut-larut menjauhi tujuan penelitian jangan lupa untuk selalu mencatat informasi penting dan merekam wawancara jika memungkinkan hal ini untuk membantu meninjau kembali wawancara dan menggali lebih dalam pada aspek-aspek tertentu setelah selesai wawancara data yang terkumpul dianalisis dengan cermat untuk menemukan pola temuan dan wawasan kunci hasil analisis akan mengarah pada langkah-langkah berikutnya dalam pengembangan produk atau layanan temuan-temuan dari wawancara kemudian dipenggunakan untuk melakukan perubahan pada desain atau pengembangan produk wawancara dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pengguna membantu tim pengembang untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasaran selain pertanyaan yang harus disiapkan ada pula persiapan diri yang harus disiapkan yaitu ada pahami target wawancara berpakaian rapi buat susana hangat dan nyaman empati tersenyum dan tenang selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan dalam penelitian wawancara UX pertanyaan terbuka yaitu jenis pertanyaan yang bertujuan untuk mendorong pemikiran bebas memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dan pengalaman pengguna dan memungkinkan responden untuk memberikan keanggapan secara bebas tanpa batasan jawaban pertanyaan terbuka memiliki karakteristik yaitu mengundang narasi pertanyaan terbuka seringkali dirancang untuk mengundang responden untuk menceritakan kisah mereka sendiri yang kedua tidak membatasi jawaban yang ketiga mendorong refleksi pertanyaan terbuka dapat mendorong peserta untuk berpikir lebih dalam tentang pengalaman mereka dan memberikan perspektif atau pandangan yang mungkin belum pernah mereka pikirkan sebelumnya empat memahami konteks pertanyaan terbuka untuk membantu peneliti memahami konteks dibalik pilihan pengguna yang kelima fleksibel dan dinamis pertanyaan terbuka memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berubah atau pengalaman yang unik ada pun contoh pertanyaan terbuka dalam wawancara UX Research satu bagaimana Anda bisa Anda biasanya mengutamakan fitur ini dalam aplikasi kedua menurut Anda bagaimana desain umum dari situs web ini yang kelima menurut Anda apa yang paling menarik atau menantang dalam penggunaan antarmuka pengguna saat ini jenis-jenis pertanyaan poin yang kedua itu ada pertanyaan tertutup pertanyaan tertutup merupakan jenis pertanyaan yang menyediakan daftar opsi jawaban sehingga responden diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai dari daftar tersebut dengan pertanyaan jenis tertutup data yang dikumpulkan lebih terstruktur dan dapat diukur secara kuantitatif yang memungkinkan analisis yang lebih sistematis pertanyaan tertutup juga memiliki karakteristik yaitu opsi jawaban terbatas yang kedua ada data kuantitatif ketiga efesien apabila peneliti bertujuan untuk mendapatkan data spesifik keempat jawaban objektif kelima analisis statik mudah data yang dihasilkan bersifat numerik sehingga dapat dengan mudah diolah dengan menggunakan analisis statik padahal contoh pertanyaan tertutup dalam wawancara UX Research salah satunya pilih fitur yang menurut Anda paling penting dalam penggunaan aplikasi ini jadi di wawancara akan menyediakan fitur A fitur B dan fitur C poin ketiga pertanyaan campuran pertanyaan campuran dapat mengungkapkan preferensi tantangan dan harapan pengguna terhadap produk atau layanan yang diuji membandingkan gambaran yang komprehensif dengan pertanyaan campuran ini peneliti bisa mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dari pengguna namun tetap mendapatkan kerangka kerja yang terstruktur untuk analisis dan perbandingan strategi ini membantu peneliti untuk memahami konteks penggunaan dan merinci tanggapan lebih lanjut biasanya contohnya seperti contoh pertanyaan campuran yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pembaruan terbaru pada antarmuka pengguna apakah Anda merasa perubahan ini meningkatkan atau mengurangi pengalaman Anda contoh lainnya itu ada sejauh mana Anda merasa warna yang digunakan dalam antarmuka pengguna ini mencerminkan identitas merek kami apakah Anda ada saran untuk perubahan warna selanjutnya ada poin keempat pertanyaan pemahaman pertanyaan pemahaman kami ini dapat dirancang untuk menggali rasa dan persepsi pengguna terhadap suatu elemen atau fitur dalam menggunakan produk atau layanan tujuan pertanyaan pemahaman adalah untuk menggali persepsi dan interpretasi khususnya aspek psikologi dan emosional pengguna secara lebih dalam terkait pengalaman pengguna yang mereka alami pertanyaan pemahaman ini dapat dirancang untuk menggali rasa dan persepsi pengguna terhadap suatu elemen atau fitur dalam antarmuka pengguna memahami motivasi pengguna dalam menggunakan produk atau layanan memahami pengalaman emosional pengguna seperti perasaan senang frustasi kebingungan atau kepuasan memahami pengalaman mereka dalam konteks spesifik atau situasi tertentu contoh pertanyaan pemaham dalam UX research biasanya apa yang Anda rasakan ketika pertama kali menggunakan fitur ini sejauh mana fitur ini memenuhi ekspetasi Anda apa yang memotivasi Anda untuk menggunakan fitur ini secara teratur poin kelima pertanyaan terarah pertanyaan terarah ini lebih spesifik dan memiliki tujuan tertentu dalam memperoleh informasi yang diperlukan karakteristik pertanyaan terarah diantaranya mengarah perhatian dan pembicaraan memiliki struktur yang mengarah ketujuan penelitian dan menggali secara lebih rinci terkait topik khusus contoh pertanyaan terarah dalam UX research seberapa sering Anda menggunakan fitur filter pencarian saat mencari produk di situs web kami apakah pendapat Anda tentang ukuran dan posisi tombol pada halaman selanjutnya contoh pertanyaan terarah dapat Anda memberikan tanggapan rinci tentang tindakan yang Anda ambil setelah menggunakan fitur pencarian dan menemukan produk yang Anda cari poin ke-6 ada pertanyaan perbandingan dalam UX research merupakan jenis pertanyaan yang dirancang untuk meminta responden membandingkan preferensi atau pengalaman pengguna terhadap dua atau lebih elemen desain fitur atau konsep tujuan pertanyaan untuk memahami preferensi pengguna mendapatkan wawasan terkait kelebihan dan kekurangan antara beberapa opsi yang ada serta mengidentifikasi bagian yang lebih disukai atau kurang disukai padahal karakteristik pertanyaan perbandingan ini diantaranya membandingkan fitur elemen desain atau konsep tertentu menggali preferensi pengguna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi yang dibandingkan mendapatkan perspektif komparatif dan mengarah pada pengambilan keputusannya contoh contoh pertanyaan perbandingan dalam UX research satu antara versi A dan versi B menurut Anda mana yang lebih mudah dipahami untuk melakukan proses pembayaran contoh kedua dari dua desain tata latiak berbeda menurut Anda mana yang lebih memudahkan untuk menemukan informasi yang Anda cari contoh ketiga dari dua pilihan susunan elemen dalam formulir mana yang membuat proses pengisian data lebih cepat dan lebih nyaman selanjutnya ada tools untuk wawancara software perekam atau perekam audio atau video software perekam audio atau video dapat digunakan untuk merekam percakapan wawancara rekaman tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara secara mendalam software program audio yang dapat digunakan diantaranya audacity samtasia dan zoom ada pun software transcription yang dapat digunakan untuk mentranskripsi rekaman wawancara UX resource ke dalam bentuk text transisi yang dapat digunakan untuk memudahkan analisis data hasil wawancara software transcript yang dapat digunakan diantaranya author trin dan temi ada pun software coding yang digunakan untuk mengkode data hasil wawancara kode tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara secara sistematis software coding yang dapat digunakan diantaranya mvivo atlas sama max gida tujuan wawancara dalam UX research adalah untuk memahami pengalaman kebutuhan dan preferensi pengguna terhadap produk atau layanan tertentu wawancara ini membantu para peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan produk tersebut apa yang mereka sukai apa yang mereka tidak sukai dan apa yang dapat diperbaiki kesimpulan sharing kali ini teknik UX research menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum melakukan wawancara dengan pengguna termasuk pemahaman mendalam tentang konteks produk dan audiensnya dalam proses ini berbagai jenis pertanyaan digunakan untuk menggalu informasi yang reulapan dan mendalam mulai dari pertanyaan terbuka hingga pertanyaan perbandingan selain itu pilihan tools yang tepat juga menjadi kunci untuk memfasilitasi wawancara secara efektif seperti software untuk merekam dengan penekatan yang holistik dan terintegrasi dari persiapan jenis pertanyaan dan tools yang digunakan teknik UX research dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki pengalaman pengguna secara keseluruhan dari sering kali ini apakah ada yang ditanyakan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya... Responden yang harus diwawancarai itu bebas. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan supaya hasil dari wawancara itu maksimal sih, Kang. Terima kasih. 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 Terima kasih.